Intro Di Panti Fajar Harapan yang berada di tepian jalan Ahmad Yani, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, inilah kami berkumpul. Tentu tidak sekadar kumpul-kumpul, disini kami juga belajar banyak hal, serta ada yang bersekolah di SLBA Negeri 3, Martapura. Ini adalah teman-temanku yang sedang bersiap belajar membaca huruf Braille. Mereka pintar-pintar dan penuh semangat loh. Diantara mereka ialah Fatma, Nurul, Cinta, Daryanto, Alex, Ragil, dan kawan-kawan. Salah satu yang khas dari kami adalah belajar membaca dengan menggunakan huruf Braille. Teman-teman tahu nggak huruf Braille itu apa? Kalau nggak tahu, yuk cari informasinya di internet atau pergi ke perpustakaan ya. Membaca Kaki kau luka kah Kaki kau spasi luka kah Kaki kau luka kah Luka kah spasi kaki kau Luka kah kaki kau Kali ini mereka sedang belajar membaca puisi dengan merabah teks Braille. Judulnya, Belajar Membaca. Karya penyair Sutarji Kalsumbahri Coba simak deh Cara teman-temanku membaca Mengasihkan bukan? Membaca dengan sentuhan jemari dan mata terpejam. Betul teman-teman? Yeay! Lanjut! Oh iya, pendamping yang mengajari teman-temanku itu namanya Paan. Beliau baik dan sabar. Aku dan teman-teman selalu semangat ketika Paan mengajar. Apalagi kalau beliau membaca puisi. Kakiku luka Nah, ini dua temanku. Namanya Ragil dan Alex. Mereka selalu belajar dengan penuh semangat. Yuk, dengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan kecil dimana engkau Sini, sini, aku disini Aku digunakan untuk membaca Agar bisa dapat bermakna Dahulu saya belajar membaca huruf Braille Memang agak sulit Karena saya mengalami ketunanetraan pada usia 16 tahun Saat ini saya berusia 18 tahun Sudah 2 tahun saya belajar Braille Pertama, awalnya memang terasa begitu sulit Karena saya masih bingung bagaimana cara meraba Dahulu saya terbiasa belajar membaca dengan penglihatan Namun sekarang saya belajar membaca menggunakan tangan saya Kalau dahulu saya membaca dengan mata saya Sekarang, karena keterbatasan, saya membaca dengan tangan saya Salam Literasi Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman